Sebelumnya di sekutomotif Pertama gini tuasnya Terus diputer Amp dorong ke atas set Udah ngangak gini Pencet bagian ini Be Tuh Ih Serem Sekarang Gue akan nyoba Berkendara Tadi udah masuk tol Eh cuma lupa gue rekod Jadi ini Seperti biasa Kalau cabrioli itu Di jalan tol ngebut pasti berisik Weh lawan arah mama Gak pake helm lagi Gue juga gak pake helm Pertanyaan apa kakak brio Mesti pake helm Jawabannya enggak Kecuali mobil yang truk yang rangka-rangka Tahu-tahu yang di jalan tol Oke Jadinya Gue akan coba ini di Andara Coba berapa putaran Mesinnya udah di stroke up Jadi 330 Dan menurut gue tuh enak banget Tuh banyak yang lawan arah tuh Ya kan Asik Andara nih Ada lagi nih Tuh Satu Dua Tuh Tanpa helm Best Ya gak Jadi intinya Intinya mobil ini enak banget BMW E36 tuh Mesinnya tuh asli belet banget ya Belet banget Dan disini Di stroke up jadi 330 Jadi asik banget sih Ya kita coba yuk Hey Ini dia Berkendara memakai cabrio Percaya deh Mobil cabrio itu Hanya untuk gaya-gayaan Kalau di Indonesia Atau untuk pameran lah Atau Kepake tuh kalau pagi-pagi Konvoy bareng-bareng gitu Kalau untuk harian Ya Kecuali lo pake hardtop ya Gue sih pake hardtop ada Jadinya lebih enak Kalau di luar sih enak ya Kalau disini Lo masuk gang Naik cabrio Ada anak kecil Bang BM bang BM Oke Ini gue muter-muter aja Balik lagi Kenapa E39 gue dijual Nah Pertanyaannya adalah Apakah itu kepake mobil Jawabannya Kagak Ternyata gue tuh baru tau Bahwa diri gue tuh Gak suka dengan mobil Yang panjang-panjang Gue tuh seneng yang Fun to drive aja Mobil kecil Dipake sendiri Tanpa supir Enakan tuh yang Kalau wagon itu Seri 3 lah Kalau mercy Seri C lah Kalau di atas itu tuh Ternyata gak kepake Gue tuh gak suka Untuk membawanya Oke Balik lagi ke E36 cabrio Posisi duduk tuh enak banget Ini jalanannya Jalanan betonnya Bergelombang Dan kaki-kakinya Udah gue ubah segala macem Ya Standar lah Kalau misalnya pendek Mobil pendek Jadi agak gak nyaman disini Tapi posisi duduk tuh enak banget Ya cuma berisik aja Tapi seru coy Ternyata cabrio tuh serunya Kalau dibuka Pagi-pagi lu muter Misalnya kemana gitu kan Itu seru banget sih Funnya tuh disitu sih sebenernya Kayak di Maimi ya Weh gila Maimi men Padahal ini Andara Tuh ada gojek-gojek nih Andara Maimi nih Maimi gak mungkin Ada yang nongkrong-nongkrong gini Seru sih Seru Seru banget Dan sekali lagi nih Mesinnya Penalpotnya emang dibikin Ya Karakter super sprint Ini berisik Tapi berisik itu gak annoying Bentar gue masih Masih nge-bass Gak yang rong-rang Gak yang mekak Di telinga gitu Masih adem gitu E36 tuh Aduh enak banget deh Beneran deh Cuma lu harus terbiasa Untuk awal-awal Emang gak aneh nih posisi duduk Emang kalau E36 Tapi disitu serunya Si Chibon nih Apa namanya Pemilik sebelumnya Itu konon Katanya itu menghabiskan Dada 60 juta Atau 50 juta Gue lupa Untuk benerin mesinnya Stroke up Tadi beberapa yang Udah diganti Jadi baru gitu kan Udah gue sebut Pas ngomongin mesin Enak cuy Fun 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 Selesa sih naik cabrio tuh Ada yang gak dipunya Sama mobil lain Ya iyalah Tatepe kebuka Cuma ada ya Kayak misalnya Tagra gitu kan Gue pernah nyobain mobil temen gue Yang tagra Tagra tuh cuma atasnya doang Kebuka Itu Muter aja Broto Broto tuh seneng banget Sama udara-udara gini Ya dia kan emang Bukan anjingnya Asli itu sapi ya Dikutuk Jadi anjing Jadinya Ya bantat gitu Cepol Seru 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 Jadi Ini ada satu hal Yang ada problem Di mesin ini Gue udah mesen sih Sebentar di Avon Ya itu ada masalah Di Hermes Untuk mengatur udaranya Jadi ketika Hermesnya gue kencengin Selangnya gue kencengin Jadinya tuh Apa namanya Berbet-berbet mesinnya Tapi ketika gue longgarin Aman Tapi ya Boros bensin Dan masih gak enak sih Tapi Hermesnya udah gue pesen sih nih Gak enak banget Kalau udah digas Enak baru Tapi kalau untuk macet-macetan tuh Masih Ngang-ngang-ngang-ngang gitu Meskipun Udah dilonggarin si selangnya Gue udah dipesen sama Avon Mudah-mudahan sih Datang cepet ya Si Airbase-nya ini Sudah kita 36 tuh Gue sih gak menemui Masalah yang berarti ya Karena Gue udah pernah bilang Beberapa kali di Youtube gue Kalau Apa namanya E36 gue yang wagon Ketika mobil gue semua itu Ada di bengkel E36 itu tuh Menjadi kaki gue tuh Kemana-mana Beneran deh Sayang sih Udah di wet gloss juga Tapi ya Karena gak ada mobil Gue pake tuh Sekitar sebulan 2 bulan deh Harian Hampir tiap hari Gue pake Itu mobil Karena gak ada mobil kan Sampai keluar-keluar kota Gue pake tuh mobil Dan gue gak pernah Menemui masalah yang Berarti di wagon gue nih Yang E36 Kalau disuruh Apakah gue milih Apakah gue milih E36 cabrio Atau si wagon Gue lebih milih wagon Karena wagon tuh Enak banget cuy Mesinnya Kalau ini kenceng 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 Coba kalau si E36 wagon gue tuh Beneran deh Gue tuh gak pernah Gak pernah menemui Bahkan overhead gue Gak pernah Gue gak pernah Apa namanya Mengalami Monggok Gue gak pernah Ya paling kelistrikan lah Standar BMW Cuma E36 wagon tuh Anjing banget Mesinnya tuh Enak banget gitu Karena yang well Ya jadi begitulah Kira-kira Balik lagi Ketika lu pengen punya Cabrio-cabrioan gitu kan Cabriole-cabriolean gitu kan Ya itu kan Lu pasti Mobil kedua Lu ya Ya gue sih gak ngomong Kau mending ya Bang mending beli ini Bang Mending beli itu Bang Ya otomatis Menur gue sih Kalau orang udah punya Mobil cabriole Dia tuh minimal Punya dua atau tiga Mobil yang harian Di rumahnya gitu Jadi Ya gak usah Mending-mending sih Tuh ya Tentang sih Lu mending-mending Beli yang maka gitu Mending ini Mending itu Saran Iya mengerti Saran Cuma kan kayak Udah dibeli anjing Mobilnya Ngapain lu Mending-mending Mending-mending Tapi kan seru ya Seru ya Seru gak Lu komennya juga seru ya Iya lah Kalau gue sih gak biasa Gak merasa seru ya Orang gue gak gue baca Bener lah Kalau youtube gue tuh Komen gak gue baca Biasanya yang baca Tim gue Ya Begitulah udah Selesai deh kita Mengendarai mobil E36 Cabriole Cabriole E36 BMW E36 Cabriole tahun 92 Ini skut banget sih Jadi Kesimpulan adalah Mobil ini E36 tuh fun to drive banget Apalagi Cabriole ya Semakin fun banget Karena emang Dalam beberapa hal Dalam beberapa kondisi Tuh atap dibuka Pagi-pagi segala macem Lu muter-muter Di tempat yang Enak gitu kan Itu berasa Beda aja gitu Fun itu beda Saran gue ketika Emang lu pengen Punya Cabriole Entah itu apapun ya Kalo misalnya Pengen harian Atau sering dipake Setidaknya Cari yang ada hardtopnya Nah karena Ada hardtop itu Enak banget Balik lagi ya Pertanyaan orang-orang kan Biasanya kalo dirobek Gimana bang Bisa gak Ya bisa banget Atau juga Cabriole Lu bisa dicolong dalamnya Cukup balik lagi Gue kalo Kalo pake mobil Cabriole Gue gak bawa apapun Barang-barang apapun Cuma handphone sama dompet Di kantong aja udah Ya begitu Jadinya Dan gak apa Kalo mungkin gue Pake untuk Misalnya gue belanja apa Gitu kan Terus gue pake mobil ini Enggak 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 Mobil ini dipake Hanya untuk gaya-gayaan doang Kapannya Enggak tau Yang penting gaya Karena hidup itu kan Cuma Tuh Lawan arah lagi Ada yang lawan arah lagi nih Ini Ini lawan arah lagi Tuh Lawan arah semua Ada satu lagi Gitungin Gue lagi mungkin gitungin Yang orang lawan arah nih Ada tujuh yang lawan arah Ada Dapan Yang lawan arah Eka Enak nih Kayak gitung domba Mau tidur Jadi gitu aja nih Apa namanya Sensasi mengendarai cabriole Sedikit gue share Kalau Untuk kalau menang-mending Ya Gak usah menang-mending Dululah Di cabriole Karena kan Sekali lagi Kalau lo punya cabriole Ada orang punya cabriole Mending malah punya Tiga mobil kali ya Di rumahnya Kalau gue ada Tujuh ya Ya Sekecilan Segitanya Udah Mendung cuy Mau hujan Segitanya review Berkendara E36 cabriole Kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Gue Farah ma pamit Salam Jumlah Ketupit Bye Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Seko chuuuy Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!